Dalam rangka menyebut hari Kartini, tetangga gue hari ini adalah seorang wanita Indonesia pertama yang menjadi supermodel internasional. Ini dia, Tracy Trinita. Di usia yang sangat muda, Tracy sudah mendapatkan ketenaran dan uang yang berlimpah dari karir modelingnya. Namun ternyata di tengah kegelamoran hidupnya sebagai supermodel, Tracy merasa bahwa apa yang dia miliki saat itu tidak bisa menutupi kehampaan di dalam hatinya. Di sini Tracy akan bercerita bagaimana dia sempat berpikir untuk mengakhiri hidupnya sampai Tuhan mengisi hatinya. Inilah kisah tetangga kita. Hai, ini gue Daniel Tetangga Kamu. Di sini gue akan ngobrol dengan tetangga gue tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. Ini akan menjadi sangat eksklusif dan menginspirasi. Langsung aja kalau begitu, ini dia Tracy Trinita. Trace, ini interview yang udah literally gue tunggu-tunggu sejak satu setengah tahun yang lalu. Aduh, makasih banyak ya Daniel, gak give up on me on this one. Very persistent, very persistent. Thank you. And thank you juga loh. Lo sendiri actually satu setengah tahun lalu, jadi gue sempat kayak message Tracy, karena gue ngerasa cerita hidupnya dia itu bener-bener keren banget. Dan kayak kalau misalnya di-sharingin sama orang-orang, itu bisa memberikan perspektif yang luar biasa lagi dan keren banget aja. Maksudnya, tapi saat itu Tracy bilang, wah gue belum siap nih Nil, nanti gue akan hubungin lu lagi ya, setahun lagi. Buset! Dan actually setahun kemudian, lu literally bilang, Nil, gue pikir gue siap. Ini kayak, wow, lu gak kembali dengan kata-kata-kata gitu. Jadi kayak, thank you so much. Thank you, makasih banyak untuk undangannya. Dan aku meyakini kalau masih dalam proses tuh, susah banget untuk bicara ya. Tapi kalau udah selesai, kita bisa melihat ke belakang dan bisa mencerna lebih baik lagi apa yang kita telah alami dan apa yang telah direstaurasi melalui kejadian tersebut. Oke, tapi kita bakal ngomongin dari, mungkin bisa dibilang ini dulu ya, origin story dulu. Karena lu ini adalah seorang perempuan. Apalagi minggu ini, minggunya para perempuan-perempuan, para wanita-wanita Indonesia gitu kan. Sementara ini kita merayakan hari Kartini. Dan gue penasaran banget sih, karena origin story lu, lu adalah seorang perempuan yang mungkin lahir dan bertumbuh di sebuah apa ya, mungkin bukan kota besar gitu ya. Tapi akhirnya lu menjadi internasional supermodel. Itu sampai ke New York gitu, yang bener-bener kayak metropolitan banget. Dan sampai sekarang ini pun juga lu masih mendedikasikan diri lu untuk kemajuan para wanita-wanita Indonesia. Yang sangat inspirasi by the way. Nah, ini sih yang gue pengen ngomongin sedikit gitu. Jadi mungkin kita balik ke origin story lu, dimana lu lahir di Surabaya. Numpang lahir di Surabaya. Numpang lahir di Surabaya. Iya. Oke. Oh, oke. Jadi dibikin di Bali, which is aneh kedengerannya ya. Made in Bali ya, itu literally. Made in Bali. Terus abis itu ke Surabaya numpang lahir. Oke. Udah gitu, ibu bantuku pindah ke Bali. Oh, you haven't noticed, tapi I actually tinggal with my grandparents. Di pulau kecil, namanya Tarakan. Oh. Which is gak banyak orang tau itu di Kalimantan Utara. So then when my parents financially stable, keuangannya udah lebih baik lagi, baru aku pindah dengan orang tuaku. Wait, wait. Berarti lu sempet lama di Tarakan? Lumayan, sampai umur hampir 7 tahun. Oh, wow. Then I know body will know that story. Wow. Jadi, dan Tarakan itu adalah kampung halamannya mami aku. Oke. Wait, orang tua lu jadi dia ada Kalimantannya? Iya. Papa, mama Kalimantan campur menado. Oke. Papa orang Brazil. Oke. Dan pas di Kalimantan sendiri, lu jadi seseorang yang beda banget dong? Beda banget. Aku masih kecil tuh rambutnya blonde, udah gitu kayak pirang gelap ya. Udah gitu tinggi, dan mukanya muka Cina, tapi rambutnya terang gitu. Jadi yaudah dipanggil anak jagung lah, jerapa lah, dan sebagainya di kampung, ya. Baik, jadi beritahu saya tentang cerita kecilmu. Aduh, menurut aku sih, aku punya masa kecil yang bahagia banget. Karena aku bertumbuh. Walaupun dipanggil jagung. Dipanggil macam-macam. Jerapat yang listrik, pohon bambu, dan sebagainya. Tapi tetep. Cina loleng, dan apa-apa. Tapi tetep. Bule nyasar, oh my God. Oh my God. So many words. Tapi masa kecilnya bahagia gitu ya? Bahagia banget. Karena aku bertumbuh di daerah dimana kayak di, jadi ada dua dunia ya, masa kayak Bali. Jadi ada, I have the best childhood, karena di kampung, di Kalimantan, di Tarakan itu, aku tinggal di daerah dimana belakangnya itu kayak ladang besar, ada sungai. Jadi aku ke sekolah dengan perempuan aku. Terus udah gitu, itu sangat bagus, karena itu merasa aman ya, jalan sendiri, masih kecil kemana-mana sendiri, dan merasa aman gitu. Terus, pindah ke Bali, transisi aku tinggal di Legian, di deket pantai Legian. Jadi kayak sekitar, mungkin lima menit jalan kaki ke pantai Legian. Dan itu sebenarnya lagi tempat yang bagus gitu. Jadi I have, as far as I remember, it was the best childhood, karena nek sepeda, oke, schedule-nya itu simple banget. Bangun pagi ke sekolah, pulang sekolah makan, makan ke pantai berenang, sampai sunset harus pulang, terus di rumah ngerjain PR sementar, tidur, and the day repeat, the same thing again and again gitu. That's paradise man. It is a paradise, dan Bali jaman dulu, tahun 80-an, it's so beautiful, seminyak tuh hutan belantara, kerobokan gak ada yang tau, Canggu udah, what is Canggu? gak ada yang tau. Jadi itu bener-bener kayak, it's just a paradise. I grew up with, you know, few friends, you probably know Luna, Luna lumayan deket dari rumahku, dan few other friends, yang anak-anak campuran, di Legian Kuta, Legian Kuta, Nusa Dua, gitu-gitu, dan seandar dan sebagainya. Wow. So it's such a good childhood, tapi akhirnya dari pantai Legian, kan itu deket-deket, sebuah disco namanya Double Six, jadi my parents pikir, ini bakal gak bagus, kalau aku bertumbur remaja, di DRS seperti itu, akhirnya kita pindah ke desa, namanya Kerobokan, di in the middle of Ricefield, rumah itu di tengah-tengah sawah, dan namanya, oke maybe you know, banjar, banjar, eh di sebuah banjar disana, so I ex sekolah naik sepeda, jadi aku kalau sekolah, naik sepeda, di tengah-tengah sawah, jadi keluar dari sana ke sawah, teriak, Wayan, nanti Wayan keluar naik sepeda, Made, keluar made, gitu, nyoman, jadi lama-lama rame-rame nih, anak-anak kecil, anak-anak kepeda ke sekolah, dan itu seperti, aku punya pengalaman, rambut kepang dua, jalan di antara sawah, pergi ke sekolah, itu sekolah anak-anak kecil, oh ya, itu sekolah anak kampung, saya sangat gembira, aku mengalami itu, dan aku gak bisa bahasa Inggris loh dulu, gak bisa, cuma bisa bahasa Indonesia, sama bahasa Portugis, oh wow, karena bokap berhasil ya, karena aku diajarin gak bisa-bisa, oh, udah punya guru orang bule, namanya Master John, dari masa kecil, gak bisa, gak ngerti, makanya pas, ke Amerika pun juga, aku gak terlalu bisa bahasa Inggris, right, right, oke, oke, nah sekarang nih, gue pengen tau nih, kayak dari Bali, dengan kehidupan yang seperti, ada di surga tersebut, sampai akhirnya, lu masuk ke dunia modeling, dan sampai akhirnya, lu jadi salah satu, top model juga, dari Indonesia, di dunia gitu, iya, iya, awalnya tuh, mami aku lihat, ini anak tinggi banget, untuk usia 13 ke 14, 173 cm, sekarang udah lebih tinggi, sekarang 181, wow, dan untuk tinggal di kampung, maksudnya kayak, temen-temen aku tuh semua pendek-pendek gitu, jadi kayak, aku sebenarnya yang paling tinggi, terus secara gak langsung tuh, aku suka, suka nundukin badan, jadi mama pikir, bahwa ini anak bakalan minder banget nih, udah kelihatan minder, dengan tingginya, dan, I have a low self esteem, sangat rendah, apa, minderan, waktu masih, rendah diri, rendah diri, jadi, ibu aku pikir, mungkin kalau dikasih modeling, bisa jauh lebih percaya diri, makanya diikutin terus, diajarin, cara-ajarannya benar, taruh buku di atas, les, dan semuanya, terus diikutin, diikut sertakan, ke sebuah kompetisi, bernama, covergirl majalah mode, which is di tahun 90-an, itu tuh kayak, kalau banyak sekali, mencetak, begitu banyak model-model, yang akhirnya, atau, jadi artis, jadi penyanyi, jadi model, melalui kompetisi, majalah mode namanya, umur berapa? umur 14, 13 ke 14, akhirnya, mamaku ikut sertakan, menjadi finalis, dan menang, nah di tahun, di tahun itu, di tahun 1995, aku ikut 3 kompetisi modeling, yang pertama, majalah mode juara 1, yang kedua, elite model Indonesia, itu juara 1 juga, yang akhirnya, mewakili Indonesia, untuk elite model internasional, terus juara, 7 besar, dari 15 pemenang, dan itu, yang mendapatkan, kontrak eksklusif, bekerja, di Amerika, dengan agensi elite, di seluruh dunia, itu dalam 1 tahun, 3 kompetisi, jadi istilahnya kayak, dari siapa ke siapa, selesai, itu aneh banget Daniel, karena, aku anak kampung, ke sekolah naik sepeda, tiba-tiba, aku melihatku di TV, di magazine, itu benar-benar, kalau boleh jujur, waktu itu, belum bisa menganggap secara, mengerti, bagaimana menangkannya, jadi aku pernah, setelah kompetisi menang, kan itu beritanya ada di korena, di mana-mana, lagi jalan ke Pondok India, dengan beberapa teman-teman, ada yang nyebut nama, gitu kan, itu kan si Tracy Trinita, aku samperin bilang, permisi, kok nama saya disebut ya, gak ngerti, kalau ada orang suka, manggil-manggil, zaman dulu kan, kayak, kadang-kadang kamu berjalan di jalan, ada orang kayak, Daniel Mananta, gitu kan, aku gak paham, dia menangkannya, aku menangkannya, aku kayak, oh, itu bukan yang kamu harus lakukan, jadi, temanku ajarin, kalau ada orang nyebut nama kamu, kamu harus cool, oh wow, gak usah disenyum aja, dari jauh, gak usah disamperin, oke, jadi aku belajar, untuk mengandalkan, ini fame yang baru ini, orang kok tau nama aku ya, temen lu lebih diva dari lu kayaknya, iya, dia lebih siap mental, oh, aku belajar dari dia, wow, tapi umur 14, dan tiba-tiba yang tadinya lu, low self-esteem gitu ya, jadi gak punya kepercayaan diri, sampai tiba-tiba mungkin, saat itu, semua cowok ngejar lu kali, enggak, oh enggak juga, enggak, ayo, aku gak pernah ngalamin, dikejar-kejar sama cowok, apa, mereka terlalu intimidasi, karena lu tinggi banget, aku gak tau, tapi aku gak pernah punya kepercayaan, jadi selama ini, aku kalau pacaran tuh, selalu dijodohin sama orang, no, almost gak pernah, kayak ketemu dimana, kenalan-kenalan, tapi gak pernah, semua, as far as I remember, semua ex-boyfriend aku, semua dijodohin, what, aku butuh bantuan, kasihan ya, oke, ya itu karena, si low self-esteem itu masih, kalau waktu dulu tuh, karena, aku kayak anak kecil, yang teranggap di dalam kaki-adul, jadi aku tuh, aku bawa boneka Barbie, ke New York, aku masih bermain dengan kaki-adul, dan aku masih, kayak, ibu bilang, kayak anak kecilnya, stuck in my head, kayak aku suka cacut so much, sampe badannya, ada badan dewasa, badan model, but I still play with kids, I still play with Barbie, sampe aku berhenti, umur 17 tahun, berhenti main boneka, karena diketawain oleh, temen-temen di rumah yang di New York, dia bilang, dude, that's for kids, I'm like, sorry Barbie, I have to leave you here, gitu, iya bener-bener, I just love, I love games, I love adventure, iya, iya, jadi, i think I have a childlike in me, so strong, iya, bukan ke kanak-kanakan, jiwa anak-anaknya, maksudnya lumayan kuat, jadi kayak bukan childish, tapi childlike, itu, iya, there's a difference, iya, apa tuh, kalau childish kan, ke kanak-kanakan, kayak, aduh ke anak kecil banget sih, tapi kalau childlike, adalah ada jiwa, anak-anaknya yang kayak, kayak, hopeful, ceria, bisa bermain dengan apa aja, terus punya dunia fantasi, percaya sama orang tua banget, iya, menurut sama orang tua dan sebagainya, iya, itu childlike, iya, kalau childish tuh, immature aja gitu ya, immature, yang kayak, kanak-kanak kan, orang umur 50, masih bisa childish aja, iya betul bisa, bisa, bisa sih, oke, oke, jadi, setelah lu, menang si, elite, model Indonesia, akhirnya dikirim lah, ke Amerika, ke international, modeling international dulu, menang disana, baru kirim ke Amerika, jadi itu ada 65 negara, yang berpartisipasi, ini kayak Miss Universe, tapi versi model, ini pabriknya, Naomi Campbell, Giselle Bündchen, omelis super model, dulu tuh pabrik tuh dari, kompetisi elite seperti ini, oke, jadi akhirnya, when I want the place, nomor 7, dari 15 besar, oh bukan nomor 1, bukan nomor 1, 15 besar tuh menang, untuk dapat 50 ribu dolar, per pemenang, kontrak, iya, itu kayak besar ya, apalagi zaman itu, jadi kita tuh, dikasih kesempatan, untuk kerja di Amerika, bekerja dengan, under agency, elite model management, so, 15 dari kami, aku gak tau, apa yang lain ya, tapi kita bisa pindah, selama durasi 1 tahun, oke, jadi waktu, pas menang itu, aku bilang ke ibu bapakku, sekarang aku bilang, aku suka modeling, awalnya gak suka modeling, karena, di modeling itu gak enak, kita tuh harus, dandan, harus rambutnya, dibentuk, dibikin rupa, kita harus, acting out gitu, kita harus memenuhi, apa yang menjadi, panggilan dari, photoshoot tersebut gitu, jadi style nya dan sebagainya, aku gak suka, aku anak kampung, aku suka pergi ke panggung, atau main di sawah, tiba-tiba disuruh dandan, disuruh ini dan sebagainya, tapi when I have the, pas mulai mengenang, mempunyai financial independence, keuangan secara mandiri, terus bisa ketemu banyak orang, bisa mulai melihat dunia, di luar sana, akhirnya aku mulai antusias, tentang dunia modeling, sampai I said to my parents, I wanna go to New York, karena ada kesempatan, dan belum ada model Indonesia, model Indonesia, yang pernah saat itu ya, dikontrak oleh agensi, di seluruh dunia, dalam agensi elite, aku akan menjadi model Indonesia, yang dikontrak oleh agensi, di seluruh dunia, under elite model management, jadi, kesempatannya, kesempatan ada, anaknya mau, sekarang masalah dimana, orang tua gak bolehin, menurut orang tua, harus selesai sekolah dulu, nanti kalau udah selesai sekolah, baru bisa, kerja gimana aja, baru boleh, which is make sense, cuma kesempatan, seringkali gak ada 2 kali, apalagi kalau, kesempatan tersebut terbatas gitu, dalam waktu cuma 1 tahun, kamu harus mengambil atau tinggal, gitu, aku benar-benar meminta, mohon-mohon sampai setahun, akhirnya dibilang, oke boleh, yang penting kamu tetap sekolah, korresponden school, sama jangan pernah aneh-aneh, kalau kamu aneh-aneh, kamu narkoba, atau hidup sembarangan, mama papa akan tarik kamu kembali, dan tinggal sama kita, oke, so akhirnya aku pindah ke New York, umur menjelang 15 tahun, sendirian ya, sendirian, berangkat sendirian, aduh Daniel, aku tiba di airport, gak ada yang jemput, udah gak bisa bahasa Inggris, gak ada yang jemput, kenapa? salah hari, karena dari Indonesia, Indonesia tuh satu hari, di depan Amerika, jadi orang yang pikir, oh kok berangkat tengah, tengah satu, berarti kan tiba-tengah dua dong, logikanya adalah, berangkat tengah satu tuh, mesti tengah tiga satu, gitu di negara mereka, gitu, aku tiba di airport, jam 11 pagi, di GFK airport, gak ada yang jemput, dan aku gak bisa bahasa Inggris, jadi, aku cuma dibilangin nanti, ada orang pake spanduk, ada nama kamu, Tracy Trinita, Elite Model Management, dia akan antar kamu, ke model apartemen, udah gitu, akhirnya, aku nyari-nyari-nyari, gak ada, gak ada, sampai malam, dan udah capek, dan udah gak ada handphone, jaman itu ada, hanya untuk orang kaya, tapi jaman itu gak ada, bukan untuk orang umum, akhirnya, aku inget tuh, papa dulu pernah lupa, waktu kita ke LA, waktu masih kecil, dia pernah lupa booking hotel, kita pergi ke, ada dinding, yang banyak telepon-teleponnya, di airport, akhirnya aku cari, yang bentuknya rumahnya, kayak Barbie, terus aku angkat, bilang, which airport, aku GFK, terminal, terminal aku baca, sebutin, oke, 10 menit, oke, ngerti lah, kalau itu ngerti ya, gak bisa ngomong, tapi ngerti, taruh, dijemput, kan di New York, kan kita lihat tuh, kalau gedung-gedung tinggi, menerah tinggi, ini kok tempatnya, gang kecil, gelap, rumahnya cuma kayak 4 lantai, you know where I was, Brooklyn, hotel itu di Brooklyn, Bronx gitu ya itu ya, kayak Bronx di atas, Brooklyn itu di bawah, di dekat airport, oke, nah singkat cerita, sampai sana, aduh, ini adalah cerita yang benar, karena pasti dari sana, disuruh bayar dulu, untuk bayar full, hotelnya, aku kebetulan bawa uang, beberapa ribu dolar, terus abis itu ke kamar, kamar lagi mikir nih logikanya, telepon mama, papa, pasti disuruh pulang besok, jadi mendingan telepon agensi aja, aku telepon ke ibu Brigita Maria, sama ibu Teddy, mereka pemilik elit Indonesia, aku bilang, aku gak tau dimana, tapi gak ada yang jemput, ini, 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 disebelah ada suara aneh-aneh, cewe dan cowok, terus aku gak ngerti, belum innocent gak ngerti suara apa, bener, gak pernah nonton aneh-aneh, gak pernah tau apa aneh-aneh, dia bilang, Tracy kamu sekarang harus pindah ke Manhattan, pindah ke kota, the real city of New York, gitu di Manhattan ya, di sentralnya, pindah ke hotel, disebut dengan hotel yang mewah, naik taksi sekarang, aku bilang, oke, ini jam 2 pagi, jadi aku beranggap, aku panggap lagi, perlu taksi ke ini, saya bilang tante saya, suruh saya kesana, tapi gak ada refund ya, gak apa-apa, nah pas tiba jam 2 pagi 30 gitu, pokoknya udah bener-bener, kayak hampir subuh lah, jalan di Brooklyn Bridge, ngeliat kota Manhattan dari jauh, baru kayak, nah ini baru kayak di film nih, ini yang bener nih, apalagi waktu itu film yang aku suka banget tuh, Home Alone 2, oh iya, nah jadi ini ada antusiasnya, karena ini nyasar di New York, sendiri, gak ada orang dua jahat ngejar, jadi agak-agak kayak, Home Alone 2, tapi adventure gitu, jadi 3 hari aku tuh di kamar, di hotel jalan-jalan sendiri, sampai ditemukan, oleh agensinya, dan aku gak tau ya, kalau itu hotel itu, kamu harus bayar makanannya, jadi aku order semuanya, pesen-pesen-pesen, bilannya tuh kayak hampir, 2 ribu, 3 ribu dolar gitu, oh my gosh, tapi dibayarin di refund, habis itu, the real life begins, hidup asli sebagai seorang model, aku tinggal di apartemen yang, untuk underage, jadi semuanya umur, 12, 13, 14, 15 tahun, pokoknya dibawa 16 tahun, dan mereka udah kerja sebagai model profesional gitu, mereka udah kerja sebagai model profesional, dan banyak orang berpikir ya, Daniel, kalau kerja sebagai model, you have to be, maksudnya of course, kamu harus profesional, dalam kerja, tapi banyak sekali, mereka tuh masih kecil, umur 12 tahun, dan mereka punya shaperon ya, jadi ada orang dewasa, yang namanya mereka, kalau gak orang tua, kakak, atau kita punya satu orang shaperon, yang menjaga, untuk kita jam tidur, jam belajar, dan semuanya udah harus ada, karena kita underage, dan tapi, yang paling sedihnya adalah, untuk saya ya, maksudnya gini, dunia modern tuh, look so glamour on the outside, which is true, kita jalan di fashion show, aku jalan di Paris, New York Fashion Week, muncul di majalah, dan sebagainya, tapi behind the scene, I have to do my own laundry, aku harus nyuci baju, harus nyuci piring, harus masak, harus ngurusin, teks aku, keuangan, harus belajar sekolah, harus ngurusin pergaulang, check on my parents, dan sebagainya, jadi so many, kehidupan orang dewasa, harus dilakukan, untuk dalam anak umur, belasan tahun, jadi kayak istilahnya, kayak dipaksa untuk, cepat dewasa gitu, ya, so how long were you, in the modeling? dari umur 15, dari 4, 15 professionally ya, full time, sampai umur 21, 22 nya tuh transisi, 21, 22 lah, oke, di New York, New York, Paris, Milan, Sydney, São Paulo, Spain, mana lagi ya, wow, Hong Kong, wow, tapi itu kehidupan tuh, Trace, maksudnya, ayo, lu dari umur 15, sampai umur 22, itu kayak, masa prime lu, untuk party-party, abis itu, abis itu, abis itu, abis itu kayak, lu sebagai model, udah pasti bakal dapet, privilege-privilege juga, itu bener-bener, gak tau ya, impian semua orang sih, gue merasa kayak, wow, itu impian gue juga, tapi, ya, tapi bener lah, itu glamour banget, di luar sana, emang bener-bener glamour, jadi kalau ada pesta, kita tuh pesta sama, aktor terkenal, aktis terkenal, jadi udah kayak, dan in modeling, udah biasa aja gitu, jadi kalau kayak, oh itu Leonardo, oh itu JC, oh itu ini, itu itu, jadi udah ketemu tuh, dan kayak, ya kayak kita di Jakarta lah ya, kalau udah ketemu, itu kayak, itu mereka gitu, oke, tapi, tapi yang menarik ya, maksudnya dari dunia, dunia modeling yang aku pelajarin, bahwa, orang, gini, itu kayak so glamour, tapi penuh perjuangan, penuh kerja keras, dan juga, ada strategi, dalam bekerja, soalnya 6 tahun, itu cukup waktu yang lama ya, sebenarnya iya, banyak kan, banyak yang tumbang, 1 tahun, 2 tahun tumbang, the first year, itu banyak yang tumbang, oke, jadi itu banyak, di ayaknya itu filter, filter, filter itu, cukup ini, tapi for me, aku udah keburu suka, dunia modeling, terus ini dunia yang membuka, mataku untuk bisa melihat, bahwa, there's so many options out there, so many opportunity, dan juga, I learned to appreciate, the achievement, ya, ketika, lu menjadi seorang model, dengan your, low self esteem, itu, gimana? ya, ini aneh banget ya, jadi, kalau, tiap kali orang bilang sama aku, Trace, you so pretty, aku gak percaya, jadi, I always feel like, I'm ugly model, dan, I can prove that, karena beberapa model, emang gak cantik, tapi menarik, gitu, jadi, I never feel pretty, I always feel like, ugly, unloved, unwanted, aneh ya, this is something yang, aku pernah struggle cukup lama, sampai akhirnya, I have that freedom later on, pas mengenal Tuhan, sebagai juru selamat, tapi, jadi kalau orang bilang, you so pretty, and I'm just like, oh no, they just being nice, they just being polite, hanya sopan santun aja, tapi sebenarnya, they don't mean it gitu, so I have, I'm working sebagai model, tapi dengan low self esteem, kenapa? itu asalnya dari mana? I'm thinking about it ya, kalau aku bilang sih, karena dibully-bully, soal tiang listrik, dan jagung, dan, bule kesasar, segala gitu, maksudnya, jadinya, itu yang bikin lu, ngerasa, unloved, unwanted, sama ugly? iya, tapi kalau aku bilang, ini kebohongan yang aku percayai, jadi ini sebuah kebohongan, yang sebenarnya gak benar, tapi, karena gak ada juga, gak pernah mencoba untuk, mengutarakannya, atau berpikir logika, dibalik, kenapa aku percaya kebohongan ini, akhirnya aku bawa terus, sampai aku besar gitu, oke, dan, of course, ada suara dari luar ya, contohnya kayak, my parents kan, susah banget hidup mereka, the first seven years of my life, jadi, I have to live with my grandparents, jadi mungkin aku pikir kayak, oh my parents don't want me, gitu, nanti pas mereka udah punya, keuangan stabil, baru mereka they want me, gitu, mungkin ada bagian itu juga, ada juga, ada bagian dari nama, bagian dari nama, kayak semua make fun of me, namanya Tracy, orang kalau gak ngerti, cara ngomong Tracy, Tracy lah, jadi di kelas udah, oh di kelas udah kayak, hari pertama, necklace, absent, udah mulai menjelang teh, aku kayak, semoga gak salah, semoga gak salah, please gak salah, Tracy Trinita, gitu, jadi kayak udah kayak, ah I hate my name, gitu, itu ya gak suka nama sendiri, tapi Tuhan, redeem that name, dengan dikasih fame, under that name, which is amazing God, maksudnya ini Tuhan tuh udah meresorasi, cuman aku sendiri yang bebal untuk, menerima restorasi tersebut, dari awal gitu, jadi, jadi I don't, I don't feel ya, yang unloved, merasa tidak dikasihi, terus juga, mindernya itu karena tinggi banget, karena waktu itu kurusnya minta ampun, makannya pun banyak, tapi kurus gitu, lucu ya, dulu kurus komplain, sekarang gemuk juga komplain, ini emang manusia banget, gak bersyukur, ya ampun Tuhan, ini udah mulai kayak, kayak hampa campur depresi ini rasanya, formulanya ini udah hampa dan depresi, dari semua yang aku lihat, ini adalah poin terakhir, untuk memutuskan, iman yang mana yang aku mau pegang, adalah pertanyaan, kalau saya mati, saya kemana nantinya? selamat menikmati. Terima kasih telah menonton!